full squad naturalisasi berikut line up mengerikan timnas indonesia u23 versus kuni emirat arab u23 laga ubi coba namun sebelum kita lanjut mohon klik tombol subscribe nya dulu agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini kalau sudah mari kita simak pertama-tama pelatih timnas indonesia u23 sinta yang memutuskan untuk menurunkan pemain utama dalam pertandingan ucoba terakhir jelang pil asia u23 dua ribu keempat melawan Uni emirat arab pada Senin 8 April laga tersebut menjadi momen penentu sebelum tim garda muda memulai perjuangan mereka di pil asia u23 2024 dimana mereka berada di grup A bersama Simpson rumah Qatar Australia dan Jordania sinta yang menyatakan bahwa pertandingan ucoba dengan Uni emirat Arab akan menjadi kesempatan bagi pemain inti untuk bermain lebih banyak dengan tujuan untuk mempersiapkan strategi menghadapi Qatar di pertandingan selanjutnya pada tanggal 15 April beberapa pemain seperti Justin Habner dan Alfian Radewangga telah dicerat dari squad karena berbagai alasan hal ini membuat sinta yang harus mencari solusi dengan memanggil pemain baru seperti Kakang Rudianto dari Persib untuk mengisi kosongan di lini pertahanan melihat pemain yang ada pelatih 53 tahun itu akan mengendalakan pola 3-4-3 di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari kemudian tiga back sejajar ditempati Muhammad Ferrari, Rizky Rido dan Tomang Seguh lanjut ke posisi wing back kanan ada Bagas Kava dan Prata Marahan di sisi sebelahnya untuk dua gelandang sentral ditempati Arkan Fikri dan Ivar Jenat bagaimana pengisi trio di depan Witan Kleman bertugas sebagai winger kanan Rafael Surik, winger kiri dan Hoki Jaraka penyerang tengah bagaimana menurut kalian?